Suzuki tutup pintu rapat-rapat untuk Valentino Rossi Manajer tim Suzuki, David Bripio, sejauh ini Tak punya rencana untuk merekrut pembalap anyar untuk musim MotoGP 2021 Hal ini seakan menutup peluang untuk Valentino Rossi yang diisukan bakal gabung Suzuki Masa depan Valentino Rossi di MotoGP memang masih belum jelas Setelah dipastikan kehilangan tempat di tim Yamaha, Dedactor Juga belum menentukan apakah lanjut balapan atau memilih gantung helm Jika bakal terus melanjutkan karirnya di MotoGP Rossi harus berjuang untuk mendapatkan tim Tempatnya di Yamaha telah digantikan oleh Fabio Quartararo Rider muda yang fenomenal di musim debutnya Sementara itu Yamaha sebenarnya sudah menawarkan tempat untuk juara dunia 9 kali itu Di tim satelit Yamaha Akan tetapi Rossi kemungkinan tak akan menerimanya karena ingin membalap untuk tim pabrikan Namun Suzuki lantas muncul sebagai salah satu opsi untuk masa depan Rossi Namun kabar tersebut langsung dibantau oleh sang manajer tim Suzuki David Britio Meski sampai saat ini belum melakukan penanda tanganan untuk kontrak 2021 Ia memastikan bahwa Suzuki kemungkinan besar akan mempertahankan jasa kedua pembalapnya Yakni Alex Rains dan John Mir di pasar bursa pembalap Saya percaya bahwa banyak hal yang dilakukan Kami belum meresmikan tetapi saya pikir tidak ada masalah dengan Rains dan Mir Mereka ingin bertahan dan kami ingin mempertahankannya Tutur, review, itu hanya masalah melakukan penanda tanganan di atas kertas Yang sesegera mungkin Saat ini kami tidak memiliki motor untuk Valentino Rossi Karena strategi kami adalah melanjutkan dengan dua pembalap kami Jadi itu tidak mungkin pungkasnya Valentino Rossi ogah balapan bila MotoGP dialihkan ke dunia virtual Juara dunia MotoGP tujuh kali Valentino Rossi Memastikan tidak akan ambil bagian di ajang balap motor virtual alias MotoGP Esports Ajang balapan motor virtual pada video game MotoGP 19 Akan digelar akhir pekan ini Balapan ini menjadi pengganti balap dunia nyata Yang terpaksa ditunda akibat pandemi virus corona Dilansir dari Motorsport, Valentino Rossi dipastikan tidak ada dalam daftar pembalap bintang Termasuk Mark Marquez yang memutuskan turut meramaikan balapan tersebut Menurut promotor MotoGP Dorner Sport, pihak Valentino Rossi sendiri tidak memberikan alasan yang jelas Mengapa menolak terlibat dalam balap virtual tersebut Meskipun sebelumnya mengempur masa ikut Valentino Rossi dari Monster Energy Yamaha Racing Tidak akan tampil Kata Dorna dalam pernyataannya Dorna mengumumkan ada 10 pembalap MotoGP yang ikut balapan 6 putaran yang mengambil lokasi sirkuit Mugello GP Italia Dorna juga memberikan waktu 5 menit untuk babak kualifikasi Sebelum balapan resmi Tim Honda akan menurunkan Marquez bersaudara Max dan Alex Sementara dari tim Yamaha ada Maverick Minalis Dan ada Alex Espargaro dari Aprilia Ada juga 2 pembalap dari tim Suzuki Alex Rins dan John Mir Serta Fabio Quartararo dari Petronas SRT Yamaha Lainnya ada 2 pembalap TKTM Iker Lecona dan Miguel Oliveira Serta Francisco Bagnay dari tim Ramak Ducati Yang akan melengkapi peserta balapan MotoGP S4 All Star MotoGP musim 2020 sedang diatuk setidaknya hingga GP Spanyol Pada memen datang menyusul wabah virus corona yang semakin meluas Edisi perdana GP Quartar dibatalkan Disusul edisi Thailand Edisi Thailand Austin Argentina Zeret Perancis Dan Italia Terima kasih sudah berkunjung di channel kami Jangan lupa subscribe dan tekan notifikasinya Untuk mengikuti info seputar olahraga Sampai jumpa